Kaget kenapa bisa sampai posisi ini juga benar-benar kaget. Alhamdulillah amin. Saya juga bisa ucapin terima kasih buat yang udah support. Selamat malam Tribuners. Bersama saya, Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Juga segala macemnya. Dan akhirnya tahun ini yang kita putuskan untuk pindah. Katanya gak hanya rumah ini. Semua anaknya pada beri rumah. Doain aja kalau itu. Doain aja. Kalau aku mungkin belum tahu ya. Kalau A.I. sama A.U.T. memang dia ngomong. Jadah mau beli rumah tahun ini. Cuma doain aja karena kan cari rumah susah juga kan. Susah-susah gampang. Karena kita harus feel-nya, perasaannya gimana tentang rumah itu. Tapi A.U.T. udah beli rumah baru juga? Siapa? A.U.T. Belum. Belum kok. Belum beli. Tapi masih lihat-lihat dulu. Semana yang cocok. Karena kan kalau beli rumah kan. Apalagi rumah pertama ya. Pengennya yang cocok lah di hati. Dan juga para sukses pun nih dah. Maksudnya pencapaiannya sekarang sudah bisa menghasilkan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga semuanya karena bantuan dari semuanya kan. Ya banyak yang bantu kita. Banyak yang kayak kerja keras kita juga banyak banget. Alhamdulillah. Seneng aja sih kayak gini. Aku juga kaget. Kenapa bisa sampai posisi ini juga benar-benar kaget. Alhamdulillah. Amin. Saya juga bisa ucapin terima kasih buat yang udah support. Iminya itu aja sih. Gitu. Ya makanya nih. Aku banyak banget tanyaan tentang uti, 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 sama, Torik. Ya makanya nih. Aku banyak banget tanyaan tentang uti, uti, sama, Torik. Nah sebetulnya disini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa yaudah. Tapi kalau misalnya putus, kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih gak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses, prosesnya pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi Alhamdulillah yaudah, udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasan kan gak bisa dipaksa. Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak kalau misalnya pacaran, kalau misalnya putus gak mungkin kita paksakan buat balikin lagi gitu loh. Kalau misalnya kenapa sih Uda, katanya Uti, katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya, bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tau ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada pemasalahan yang lainnya, aku juga gak mau tanya terlalu dalem. Karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Tori gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga disitu menurut aku. Dan ya kita juga gak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah penyintaan mereka. Karena kalau mereka masih gak ada perasaan untuk gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah bener-bener fix banget gak sih kan? Soalnya kayaknya sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti, dan Tori juga udah ke mama-papa katanya. Nggak ada fix katanya gitu loh. Tapi keluarga sendiri ikut sama kita, ikut. Kita sama, aku sama Tori juga masih baik-baik aja hubungannya. Tori kan orang baik juga. Jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Tori juga ke rumah, kemarin ke rumah mama ya kalau saya lihat kan pernah tau kan. Gak ngomong juga, ya bisa lah aku tanyalah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering cerita mauda gak? Udah setahun berjalan, akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali ya, maaf ya. Tadi,